Amarah Pedang Bunga Iblis Jilid 10 Bab 7 Usia seorang perempuan Kebanyakan orang yang berada di seberang sana terhalang oleh sungai, di depan pintu Bisma Senjian pun banyak orang yang berkerumun, mereka semua merasa terkejut. Mereka terkejut seperti Lin Ruoying. Mereka melihat pedang itu, sebuah pedang biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa. Tidak ada seorang pun yang melihat Baetian Yeu mengeluarkan jurus di dalam gerakan tadi, bila hanya mematahkan senjata milik orang lain itu sangat biasa, apalagi bisa mematahkan pedang milik orang lain itu lebih biasa lagi. Tapi pedang Lin Ruoying bukan pedang biasa yang hanya terbuat dari besi, pedang milik Lin Ruoying sangat terkenal dan sudah diturunkan selama beberapa generasi, pedang itu selalu dipegang oleh petua perkumpulan itu. Walaupun pedang itu tidak memiliki ukiran. Pedang ada, orang-orang pun hidup, pedang patah maka orang harus mati, kata-kata tadi sudah dipahami selama beberapa generasi, memang sudah ada berarti seperti itu. Sekarang pedang itu sudah rusak, pedang itu rusak karena pedang setan, seperti tidak bisa dilakukan oleh tenaga manusia. Seseorang bisa membuat pedang, dengan memasukkan batang pedang ke dalam bara api untuk dibuat sebuah pedang baru, tidak gampang mempertahankan pedang yang telah dibuatnya. Tapi Bai Tian Yeo bisa melakukan hal itu. Akhirnya Lin Ruoying tersadar juga dari rasa terkejutnya, dia melihat pedangnya yang patah, dia menghela nafas dan berkata, Sekarang aku baru tahu, mengapa kalian ketakutan seperti itu, akhirnya aku pun bisa melihat jurus itu. Tuan, apakah kau melihat dengan jelas bagaimana jurus nyatanya Biksu Kigen? Tidak, Lin Ruoying menggelengkan kepalanya, pertama aku hanya melihat pedangnya, tidak terlihat sosoknya, begitu sosoknya terlihat, pedang sudah tidak berada di tanganku lagi, kemudian dia menjelaskan lebih terperinci, pedang adalah pedang, orang adalah orang, pedang dan orang tidak ada hubungannya, orang-orang yang berada di sana merasa terkejut. Pendetasi yang bertanya, Chuan Lin, benarkah Chuan mempunyai perasaan seperti itu? Kalian pun pernah merasakan hal seperti ini, mengapa sekarang bertanya lagi kepada ku? Bukan begitu, Chuan Lin, kata Biksu Kigen sambil menarik nafas, aku dan teman-teman yang lain, pada saat itu memiliki perasaan yang lebih aneh lagi. Pedang belum sampai di tubuh tapi sudah terasa hawa yang mengalir dari pedang itu dan terasa menikam ke tubuh kita, badan seperti diiris-iris, untung kami ditolong oleh pendekar Ksie, dia menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, Kalau tidak kami berempat dan gurumu sudah mati terbelah menjadi sepuluh bagian, itu benar-benar pedang setan, benar, awalnya pedang itu terlihat tidak berbeda dengan pedang biasa Tapi begitu pedang dipegang oleh tuannya dan dia mengeluarkan jurus, dan jurusnya adalah jurus setan itu, maka pedang itu mengeluarkan hawa yang misterius, membuat orang merasa kebingungan Tapi aku tidak merasakan apa-apa tadi, dan juga aku tidak melihat ada sesuatu yang aneh, kata Lin Ruoying Aku hanya melihat pedang itu mendekatiku, kemudian sosok itulah yang mendekatiku, dan dia sudah berdiri di depanku Dia melihat pendekat Ziyang dan berkata, soal bagaimana pedangku bisa terbelah menjadi dua, aku sama sekali tidak tahu, dan tidak ada perasaan aneh Mungkin ilmu pedang milik Baitian Yew belum setinggi orang itu, mungkin juga dia tidak begitu menakutkan Tidak, Suwon salah memandangnya, Biksu Kigen menggelengkan kepalanya, ilmu silat Baitian Yew lebih tinggi dari orang itu dan juga lebih menakutkan Karena dia bisa menguasai pedang itu bukan pedang itu yang menguasainya, apa yang dimaksud dengan arti dikuasai pedang? Pedang adalah orang, orang adalah pedang, pedang dan orang tidak dapat dipisahkan Pedang bisa merasakan hawa membunuh dari orang yang memegangnya Jika orang bisa menggunakan hawa pedang, maka orang akan menjadi budak pedang dan pedang akan menjadi jiwa orang itu Pedang adalah alat kejahatan, pedang adalah alat kejahatan yang paling jahat Pedang adalah aku, aku adalah aku Pedang adalah tangan yang dipanjangkan, juga benda yang bisa menyampaikan isi hati Karena itu bila aku ingin menghancurkan benda apapun dan akan dihancurkan sampai pada kekuatan tertentu, pedang bisa melakukannya Orang adalah jiwa pedang, pedang adalah budak orang Kedua pemikiran ini mewakili dua keadaan Yang mana yang lebih menguasai, siapapun bisa melihatnya, hanya satu yang tidak mudah untuk diketahui yaitu hubungan antara orang dan pedang Hubungan mereka sangat dekat Pedang adalah alat kejahatan Walaupun orang itu tidak jahat tapi dia tetap membuat orang menjadi terpengaruh Walaupun pedang adalah benda mati, tapi dia tetap bisa memengaruhi orang yang memegangnya Pengaruh ini kadang-kadang akan menjadi sebuah perasaan yang nyata Seperti besi yang dibakar merah, bila kita mendekati besi ini maka kita akan merasakan panasnya besi itu Besi itu jika dipegang kulit tangan akan terbakar hingga kulit lepas dan tangan menjadi hangus Chan Yew adalah setan dalam pedang dan pedang setan mempunyai sifat setan Siapa yang memilikinya, maka orang itu akan merasakan sifat setan Chan Yew dan dia pun akan terbawa oleh sifat setan itu Kecuali orang bijak dan pintar lak yang bisa menguasai dirinya Kecuali orang yang memang bisa menguasai dirinya Setiap wajah orang-orang di sana terlihat ketakutan Ketakutan mereka sangat beralasan Menurut cerita Lin Ruoying, keahlian Baitian Yew sudah mencapai titik di mana pedang bisa dikuasai orang Berarti di dunia ini tidak ada orang yang bisa mengalahkan dia lagi Biksukigen terdiam sebentar, tiba-tiba dia bertanya kepada pengurus Si Ye, Suon Si Ye Menurutmu apakah pedang sakti milik tuan muda ketiga bisa mengalahkan pedang Baitian Yew jika sepuluh tahun yang silam Aku pasti akan menjawab Baitian Yew bisa mengalahkan tuanku, kata Tuan Si Ye Tapi selama sepuluh tahun ini ilmu silat tuanku sudah maju pesat Karena itu aku hanya bisa mengatakan tidak tahu Kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak berguna Sebuah kalimat membuat orang menjadi kebingungan tapi juga memberi sedikit penjelasan bagaimana keadaan Ksie Ksiaofeng sekarang Tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaannya sekarang ini Sepuluh tahun yang lalu semua orang pasti mengetahui bagaimana keadaannya Keberhasilan Ksie Ksiaofeng dalam ilmu pedang sudah mencapai pada tahap yang mengejutkan Tapi pengurus Ksie masih mengatakan bahwa kekuatan Ksie Ksiaofeng tidak sekuat Baitian Yew sekarang Sewaktu dalam perjalanan ke Wisma Senjian, kelima tetua datang dengan sikap sangat sombong dan mereka naik perauk Sie layaknya seperti tamu agung yang dijemput untuk datang ke Wisma Tapi pada saat meninggalkan Wisma Senjian, keadaan mereka malah sangat memalukan Walaupun mereka naik perauk mewah tadi dan tetap ditemani oleh pengurus Ksie Tapi orang-orang yang menyambut mereka sudah pergi dari sana Mereka pergi sebelum kelima tetua itu naik perauk Artinya sudah sangat jelas, orang-orang itu datang bukan untuk menyambut mereka, melainkan hanya secara kebetulan bertemu saja Ini membuat wajah mereka yang tadinya terlihat tidak bersemangat sekarang ditambah lagi dengan perasaan malu Apalagi sewaktu perauk tiba di seberang sungai, mereka melihat sorot match orang-orang perselatan yang tampak tidak antusias Mereka lebih merasa malu Walaupun mereka di Wisma Senjian telah dihina tapi di antara orang-orang dunia perselatan kedudukan mereka tinggi dan suci Karena itu tidak ada orang yang berani mendekati mereka dan bertanya apa yang telah terjadi di sana Orang-orang di sana sangat ingin mengetahui bagaimana pertarungan antara Baitian Yew dan Ksie Ksiaofeng Untung ada pengurus Ksie yang mengantar mereka Di dunia perselatan pengurus Ksie terkenal dengan keramahannya dan dia sangat disukai oleh orang-orang Karena itu segera ada orang yang mendekatinya dan bertanya mengenai keadaan di sana Walaupun pengurus Ksie sangat ramah tapi orang yang bisa mengobrol dengannya Paling sedikit orang itu memiliki sedikit nama di Sunia Perselatan Ada seorang yang bernama Tian Zhuo Ying, dia adalah ketua kantor Biao Dia memiliki sedikit nama Kecua hal itu, di antara mereka terjalin persahabatan Pernah suatu waktu pengurus Ksie lewat kantor Biao Tian Zhuo Ying Dan mereka bertemu di dalam kantor Biao Karena itu Tian Zhuo Ying lah yang mendekati pengurus Ksie Pengurus Ksie sudah melihatnya, tidak perlu Tian Zhuo Ying yang bertanya dulu Pengurus Ksie langsung berkata, kakak Zhuo Ying, kau sudah datang mengapa tidak memberitahuku terlebih dulu Aku benar-benar minta maaf Di depan orang-orang pengurus Ksie langsung menyapanya Hal ini benar-benar membuat Tuan Tian menjadi terharu Karena begitu pengurus Ksie menyapanya Hal ini membuat kedudukannya di mati orang-orang di sana segera menjadi tinggi Dia sudah mengambil keputusan Kalau-kalau pengurus Ksie menyuruhnya mati Dia tidak akan ragu untuk segera menjalankannya Itulah akibat sifat ksatria yang dimiliki orang dunia persilatan Mereka hanya mengenal orang-orang tertentu Karena itu sewaktu Tian Zhuo Ying tidak bisa menjawab kata-kata pengurus Ksie Pengurus Ksie segera berkata lagi Kalau kakak Zhuo Ying datang untuk melihat pertarungan antara Tuan Ku dan Bai Tian Ye U Mungkin kakak akan kecewa karena pertarungan ini tidak akan pernah terjadi Mengapa karena Tuan Bai sudah berteman dengan Nona kami dan mereka saat ini sedang mengobrol Jadi masalah pertarungan itu bagaimana tidak tahu Karena mereka tidak mengatakannya Jawab pengurus Ksie sambil tertawa Tapi kalau Tuan Bai benar-benar telah menjadi teman Nona Dia akan merasa malu bila dia mencari Tuan besar untuk bertarung Pengurus Ksie tidak memberi tahu tentang pertarungan antara Bai Tian Ye U dan Ksie Ksia Ofeng Dia hanya menebak Nebak sendiri Sebenarnya itu bukan jawaban melainkan hanya tebakan Tuan Ksie sendiri Tebakannya mendekati jawaban sebenarnya karena Tuan Ksie adalah pengurus Wisma Senjian Karena jika dia tidak merasa yakin atau hanya ragu-ragu Tuan Ksie tidak akan sembelarangan bicara Karena itu tebakannya bisa dikatakan sebagai sebuah jawaban Begitu mendengar kata-kata Tuan Ksie, di antara kerumunan orang banyak itu ada yang menarik nefas Seperti menyayangkan dan juga yang seperti merasa senang Mereka jauh-jauh datang ke sini untuk melihat keramaian Mereka pun ingin tahu hasilnya Entah itu siapa yang menang atau kalah itu tidak menjadi masalah Ksie Ksia Ofeng seperti dewa di hati mereka dan seorang persilat pedang yang memiliki jurus pedang tidak terkalahkan Merupakan suatu sanjungan kehormatan Karena itu tidak ada yang berharap kalau dewa mereka posisinya akan tergeser Batian Yew pun dikagumi oleh sebagian orang Apalagi bagi anak muda dan para gadis Pamarnya baru dirasakan dan caranya mengerjakan sesuatu pekerjaan Dikerjakan dengan penuh romantis Dia pun mendobrak semua aturan kuno orang ternama Membuat generasi anak muda merasa kagum kepadanya Karena itu mereka tidak ingin Bae Tian Yew dikalahkan oleh Ksie Ksia Ofeng Walaupun pertarungan itu kurang seru Tapi tetap membuat semua orang di sana senang Dan mereka dengan puas meninggalkan tempat itu Sebuah bambu kecil mengikat sebuah payung yang terbuat dari kertas Bambu itu ditancapkan di atas pasir untuk menahan hujan gerimis Pak tua yang memainkan alat musik tiga senar itu tetap bermain alat musiknya sambil menghadap laut yang luas Suaranya terdengar kuno, rendah, dan sedih Suara itu keluar dari sela-sela jari pak tua Hujan kecil tidak membasai baju pak tua itu Tapi mengguyur seorang perempuan dengan sosok tinggi kecil yang berada di sisi pak tua Dengan sorot mata lembut dia melihat orang tua itu Juga dengan tenang mendengarkan suara musik yang sedih itu Apakah kelima perkumpulan itu sudah berkumpul lagi tiba-tiba pak tua itu bertanya Benar jawab perempuan itu dengan ringan Karena puisi yang terdapat di atas pedang Baitian Yeu Ksiao Lu Ye Ye E Teng Chon Yeu Pak tua itu pelan-pelan membacanya Menurutmu apakah Baitian Yeu bisa mengalahkan Ksie Ksiao Feng Tidak akan bisa jawab pak tua Karena pedang sakti Ksie Ksiao Feng sudah terkenal di mana-mana Dan bukan didapat secara gampang Itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun Sekarang dia jarang keluar dari rumahnya Dia terus memperdalam ilmu pedangnya Jurus pedangnya sudah mencapai tarap yang tidak ada tandingannya lagi Artinya kalau mereka bertarung Maka Baitian Yeu pasti kalah belum tentu juga Oh ya Baitian Yeu dan Ksie Ksiao Feng adalah orang-orang aneh Apa yang akan mereka lakukan Tidak ada seorang pun yang bisa menebaknya Lanjut pak tua itu lagi Walau bagaimana di antara Mereka berdua siapa yang akan kalah Atau siapa yang akan menang Semua ini tidak akan mengganggu rencana kita Ren Piaoling tidak akan ikut Kata perempuan itu Dia masih ada di kota Jinan itu memang harapanku Kata pak tua itu sambil tertawa dingin Jika dalam sandiwara ini ada dia Maka sandiwara ini tidak akan bisa diteruskan lagi Mengapa pak tua tertawa dan menjawab Rahasia ini tidak bisa dijelaskan dengan sepatah atau dua patah kata Mungkin nantipun kau akan mengerti Akhirnya pak tua itu membalikan kepalanya dan melihatnya lalu berkata lagi Kau harus pulang Kau pasti akan mendapatkan peran dalam rencana ini Baiklah suara alat musik terdengar lagi Orang tua itu tendalam di dunianya yang sedih Perempuan itu masih tetap memandangi orang tua itu dengan lembut Kemudian seperti terpaksa dia meninggalkan tempat itu Chuan muda bayi dengan nona kami sudah menjadi teman baik Ini adalah kata-kata Chuan Xiei sebagai pengurus wisma senjian Tidak ada yang berani membantahnya Sekalipun itu lima tetua dari lima perkumpulan yang tadi telah dihina oleh Baitian Yeu Mereka pun mengakui bahwa semua ini adalah benar Mereka melihat dengan metu dan kepala sendiri Kalau nona Xiei menarik tangan Baitian Yeu Dan kemudian bersama-sama masuk ke dalam wisma Mereka seperti sudah dekat hubungannya Bagaimana keadaan sebenarnya? Sepertinya tidak seperti yang dipikirkan oleh semua orang Xiei Xiei Yeu adalah gadis yang sangat cantik Bila para laki-laki sudah melibat tawanya Maka akan sulit untuk menolak semua permintaannya Jika berpegangan tangan dengannya kemudian berjalan beriringan Walaupun di depan mereka adalah mulut gunung berapi Laki-laki itu pun tidak akan mengerutkan dahi Bila dia diperintahkan untuk meloncat ke dalam sana Bagaimana dengan Baitian Yeu? Apakah dia juga tidak bisa menolak permintaan Xiei Xiei Yeu? Apakah dia pun akan meloncat dan tidak akan sempat mengerutkan dahi? Sewaktu pelayan datang untuk mengantarkan arak dan sayur Mereka sudah minum pada cangkir ketiga Metu Xiei Xiei Yeu mulai bermain-main Dia mulai mengeluarkan daya tariknya sebagai seorang perempuan Tapi Baitian Yeu malah merasa tidak senang Xiei Xiei Yeu menyuruh pelayan-pelayannya keluar Dia menuangkan cangkir keempat untuk Baitian Yeu Kemudian dia mendekatkan badannya dan menjatuhkan diri ke dada Baitian Yeu Tawanya terdengar seperti lonceng dan berkata Mari kita minum lagi dulu Mungkin saja arak itu beracun dan tidak ada orang yang bisa menolak untuk minum Tapi Baitian Yeu dengan dingin mendorong badan Xiei Xiei Yeu dan dengan dingin mendorong arak itu Tiga cangkir arak tadi hanya sekedar sopan santu dalam bertamu Kata Baitian Yeu, jika minum cangkir keempat itu sudah berlebihan Xiei Xiei Yeu terpaku Untuk pertama kalinya dia didorong dari tubuh seseorang dan laki-laki pula Semenjak dia tinggal di Wisma Senjian Tidak terhitung sudah berapa orang pendekar muda yang berkunjung ke Wisma Senjian untuk melihat kecantikannya Kadang-kadang mereka berebut ingin memungut sapu tangan Xiei Xiei Yeu yang terjatuh Hingga dua orang laki-laki bisa mencabut pedang mereka untuk bertarung Tapi sekarang dia malah didorong Benar-benar membuatnya malu tapi juga membuatnya timbul suatu perasaan aneh Apakah perempuan selalu menyukai hal-hal baru? Laki-laki ini bisa menolak pesona kecantikannya Maka dia harus menaklukan Bai Tian Yeu karena itu Xiei Xiei Yeu segera tertawa dan berkata Kakak Bai, masa sedikitpun kau tidak mau menerima kebaikanku di antara kita tidak ada persahabatan sedalam itu Bai Tian Yeu sama sekali tidak mempunyai perasaan pada saat bicara Aku belum pernah karena melihat perasaan orang lalu minum banyak Kata-kata Bai Tian Yeu sama sekali tidak ada perasaan Kata-katanya seperti tamparan di wajah Xiei Xiei Yeu Hal ini membuat tawanya menjadi beku Dia belum pernah dihina hingga sedemikian rupa Karena itu metuk Xiei Xiei Yeu langsung memerah Air metu hampir menetes Dengan sorot metu minta dikasihani dia melihat Bai Tian Yeu Sikapnya begitu manja sekalipun orang itu mempunyai hati laksana besi lama-kelamaan hatinya pasti bisa meleleh Tapi Bai Tian Yeu bukan orang yang memiliki hati yang terbuat dari besi Hatinya lebih keras dari besi Karena itu melihat sikap Xie Xiei Yeu seperti itu dia malah tambah benci Nonak Xiei, jika kau ingin dengan kecantikan dan kegenitanmu menarikku, umurmu masih terlalu kecil Tapi jika kau menangis dan berteriak, umurmu sudah tidak pantas Kata Bai Tian Yeu, seorang perempuan akan dibenci orang bila dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan umurnya Air metuk Xiei Xiei Yeu yang tadinya akan menetes Tapi begitu dia mendengar kalimat Bai Tian Yeu dengan cepat dia menghapusnya dengan lengan baju Dia tertawa dan berkata, kakak Bai, kau benar-benar senang bergurau Sikap Xie Xiei Yeu sangat cepat berubah, Bai Tian Yeu malah merasa aneh Seseorang bila kelakuannya bisa begitu cepat berubah Apalagi bila dia adalah seorang perempuan Itu membutuhkan waktu latihan selama puluhan tahun Untuk berkecimpung di dunia persilatan yang penuh dengan resiko Batian Yeu berusaha mendalami sikap Xie Xiei Yeu Wajah Xiei Xiei Yeu tidak memperlihatkan sedikitpun kemarahan atau kejengkelan Kakak Bai, kau benar-benar senang bergurau Kata-kata ini adalah kata-kata yang kedengarannya sangat biasa Tapi jika diucapkan oleh orang yang jarang malang melintang di dunia hiburan Di dalam keadaan yang begitu terdersak, dia tidak akan bisa merubah begitu cepat seperti ini Pada saat keadaan terhina dan terjepit, dengan-dengan sebuah kalimat itu Dia berhasil mengatasi perasaan yang sebenarnya Ini sudah bukan hal yang mudah, tapi ini sudah termasuk ke dalam sebuah seni Batian Yeu melihatnya dan bertanya Berapa tahun usiamu di dunia ini Kalimat yang paling tidak boleh ditanyakan kepada seorang wanita adalah menanyakan usianya Xie Xiei Yeu tertawa dan berkata lagi Pada saat masih muda wanita mengharapkan dia bisa lebih tampak dewasa Maka setiap kali dia menyebutkan umurnya Dia selalu menambahkan 1-2 tahun Tapi begitu dia sudah dewasa, dia malah takut kalau dia cepat Tua, karena itu sewaktu dia menyebutkan umurnya Dia pasti akan mengurangi umurnya 1-2 tahun Dia melihat Batian Yeu, kemudian berkata Bila dia benar-benar sudah tua, maka umurnya pun akan dikurangi lebih banyak Akhirnya dia sendiri menjadi kebingungan dengan usia sebenarnya Tapi pasti ada umur yang dianggapnya cocok dan cukup memuaskan Itu pasti karena kebanyakan perempuan hidup di antara usia 19-21 tahun Sebelumnya adalah 1 tahun tambah 2 tahun Sesudah itu tahun ini ditambah 1 tahun Tahun depan dikurang 1 tahun Xie Xiei Yeu tertawa dan berkata Karena jika tahun kemarin aku mengatakan kalau usiaku 19 tahun Tahun ini adalah 20 tahun Tahun lalu aku menyebut usiaku 20 tahun Maka tahun ini adalah 19 tahun Tahun lalu kita tidak pernah bertemu Maka itu aku tidak tahu berapa umurmu Batian Yeu merasa bahwa Xie Xiei Yeu sangat lecik dan juga bisa menggerakkan hati orang Tidak apa-apa Jika bukan 19 tahun ya 20 tahun Jawab Xie Xiei Yeu sambil tertawa Bila kau mengatakan kalau usiaku adalah 22 tahun pun Aku tidak akan marah Baiklah Batian Yeu menarik nafas dan berkata Hitung-hitung aku tidak pernah menanyakan hal ini Memang harus seperti itu Kata Xie Xiei Yeu Kakak baik, kau bukan orang bodoh Mengapa terus menanyakan pertanyaan bodoh ini Dia memang bisa bersikap manis kepada laki-laki Setelah dengan care genit dan berpura-pura bersikap lemah gagal Maka dia segera mengganti dengan care ketiga Dia bisa begitu karena kata-kata Batian Yeu lah yang menyadarkan dia Kalau kau ingin bermanja-manja kau masih terlalu kecil Kalau kau ingin menangis dan berteriak Kau terlalu besar Setelah mendengar kalimat itu dia segera sadar dengan posisinya di mata Batian Yeu Dia langsung tahu seperti apa tipe perempuan yang disukai oleh Batian Yeu Dia menyalahkan dirinya karena telah berbuat ceroboh Telah melakukan kesalahan besar Seharusnya ditahu seperti apa tipe perempuan yang disukai Batian Yeu Harusnya sejak tadi dia harus tahu Di luar pintu-pintu Karena dia tertawa, marah, dan juga menghina kelima tetua perkumpulan Dia baru bisa mendapatkan kepercayaan dan persahabatan dari Batian Yeu Jarang ada laki-laki yang menyukai perempuan galak Tapi Batian Yeu adalah salah satu dari laki-laki yang menyukai perempuan galak Sebenarnya Xiexiao Yeu merasa sedikit takut Pengalamannya selama ini dia belum pernah melakonkan peran perempuan seperti ini Apakah dia masih memiliki kesempatan? Nona Xie, maaf sekarang tolong suruh ayahmu keluar Apakah Xiexiao Yeu terpaku? Kau masih ingin bertarung dengan ayahku benar? Jawab Batian Yeu Karena ingin bertarung Maka aku datang ke sini Otak Xiexiao Yeu terus berputar Dan banyak care yang telah terpikir olehnya Akhirnya dia menyerah Dia tidak tahu harus dengan care apa baru bisa menghalangi pertarungan ini Terpaksa dia bertanya Kalau begitu mengapa kau menolongku Karena aku menganggap kau tidak seharusnya mati Bagaimana kalau aku mati? Kalau begitu entah itu siapa dirimu Apakah kau itu adalah putri atau bukan putri Xiexiao Feng? Aku tidak akan memaafkanmu Kata Baitian Yeu Kata Xiexiao Yeu Kapampun aku akan selalu memperingatkan diriku sendiri Kalau begitu jangan sering melakukan hal yang kau anggap pintar Tapi malah membuatku membencimu Kakak Bai Aku benar-benar tidak tahu kau paling membenci Persoalan apa yang ku benci adalah perempuan yang tidak tahu diri Selalu ingin ikut campur masalah laki-laki Kakak Bai Kau salah paham Xiexiao Yeu tertawa Aku tidak mempunyai maksud untuk menghalangi Renu bertarung dengan ayahku Aku tidak mempunyai kekuatan seperti itu Aku tidak mempunyai kalau mengundang ayahku keluar dari tempatnya Mengapa? Karena aku tidak tahu apakah ayahku saat ini ada di rumah atau tidak Apa Baitian Yeu terpaku Bukankah tadi kau mengatakan Benar, tadi aku memang bertemu dengan ayahku Mengenai masalah pertarunganmu dengannya Ayah tidak mengatakan apapun Ayah tidak menerima, juga tidak menolak Dia melihat wajah Baitian Yeu yang mulai berubah Segera dia berkata Aku tidak bisa mewakili ayahku untuk menerima atau menolak pertarungan ini Satu-satunya care adalah Aku akan membawamu mencari ayah dan menanyakan langsung kepadanya Dan menanyakan apa keputusan yang diambilnya Bab delapan perempuan itu bernama Bik Susang Hua Sudah lama tinggal di kota Jenan Dia pasti tahu tanah kosong yang terletak di sebelah selatan kota Dua hari yang lalu dia dan Ren Piaoling pernah menolong Baitian Yeu ke sana Tapi dia benar-benar tidak menyangka kalau Ren Piaoling tahu mengenai tempat itu dan sangat kenal dengan orang di sana Sore belum tiba, tapi akan segera tiba Matahari akan terbenam Warung-warung makan pun mulai terlihat sibuk Pelayan yang sifatnya aneh tetap dengan aneh membereskan meja dan kursi Bos warung itu sedang mengambil daging sapi dan kaki babi dari dalam panci kemudian menaruhnya di dalam lemari Hari belum gelap, lampion tua yang sudah dipenuhi dengan dibu dan asap mulai dinyalakan Lampion ini dipasang atau tidak dipasang pun keadaannya akan sama saja Warung makan ini belum selesai dibereskan tapi sudah ada 5-6 tamu datang ke sana untuk makan Sewaktu Zhang Hua datang, pelayan aneh itu dengan aneh sedang meletakkan sayur di atas meja tamu-tamu itu Melihat Ren Piaoling, pelayan aneh itu sikapnya segera berubah dia menjadi seperti orang lain Wajahnya terpasang tawa ramah dan dengan hormat menghampiri mereka dan menyuruh mereka duduk di salah satu meja Hari ini kalian ingin makan apa kau yang menentukan Ren Piaoling tertawa dan berkata Bagaimana bila menurut kebiasaanmu baiklah Apakah kau ingin minum arak malam ini aku masih ada keperluan lain Kalau begitu jangan terlalu banyak minum Kata pelayan tertawa, sedikit arak tidak akan menjadi apa-apa Baiklah, aku akan segera mengantarkan sayur dan arak Pelayan itu tertawa dan berlalu dari sana Zhang Hua melihat sosok pelayan itu Dia tidak mengerti dan menggelengkan kepalanya Aku ingat di sini hanya ada 2 macam sayur Dia bertanya ke Ren Piaoling Mengapa dia harus bertanya lagi kepadamu Ren Piaoling tertawa sambil mengedipkan matanya dan menjawab Mungkin dia hanya ingin mendengarkan aku bicara Apa? Mendengarkanmu bicara Tanya Zhang Hua Apa yang enak didengar darimu Banyak orang mengatakan kalau suaraku enak didengar Jawab Ren Piaoling dengan santai Apakah kau tidak memperhatikannya Zhang Hua segera membungkukan badannya Dan memegang perut seperti ingin muntah Tapi dia tidak bisa menahan tawanya Ini adalah lelucon terlucu yang ku dengar tahun ini Kata Zhang Hua sambil tertawa Aku tiba-tiba ingat dengan sebuah kalimat Kata Ren Piaoling Kata-kata ini sangat lucu dan juga masuk akal Kalimat apa jika seorang perempuan yang berada di depanmu terus berpura-pura Berarti dia senang kepadamu Kata Ren Piaoling Anjing kentut Zhang Hua tertawa Siapa yang berkata seperti itu Aku Jawab Ren Piaoling Aku yang mengatakannya Kecuali aku Siapa yang bisa berkata dengan ilmu yang begitu tinggi ada Jawab Zhang Hua Ada satu orang lagi Siapa dia Z.H.U.A.J.E. Makanan yang dipesan dengan cepat sudah diantar Kecuali kaki babi dan daging kecap sapi Masih banyak sayur dan daging yang dimasak dengan kecap Zhang Hua melihat pelayan itu Lalu bertanya Apakah bosmu sudah diganti Tidak bukankah disini hanya ada menu kaki babi dan daging sapi kecap Masih ada mie Apakah tidak ada yang lainnya Tidak ada Aneh Apakah mataku salah lihat Zhang Hua menggosok matanya Dan berkata Sepertinya aku melihat sayur yang lain Dia melihat pelayan itu Lalu bertanya lagi Masakan ini datang dari mana Diambil dari dalam panci Bukankah disini hanya menjual kaki babi dan daging sapi kecap Tanya Zhang Hua Mengapa hari ini menunya berubah Tidak ada perubahan Jawab pelayan itu sambil tertawa Karena hari ini kau datang bersama dengan kakak Ren Kalau aku datang sendiri Bagaimana kalau kau datang sendiri Hanya akan ada kaki babi dan daging sapi kecap Zhang Hua terpana Kemudian dia bertanya Pelayan tadi memanggilmu dengan sebutan kakak Ren Sepertinya memang seperti itu Mengapa dia memanggilmu kakak Ren Tanya Zhang Hua Apakah dia adalah saudaramu Apakah tidak boleh-boleh Pasti boleh Zhang Hua tertawa Semua orang boleh bersaudara denganmu Benar Syaratnya hanya satu Yaitu dia harus seperti orang Kata Ren Pia Oling Kalau dia tidak seperti orang Dia hanya mayat berjalan Memang di dunia ini ada orang yang semacam ini Walaupun hidup dan dia adalah manusia Tapi gerak-gerik mereka seperti boneka yang diikat benang Orang semacam itu belum pernah melewati hidupnya sendiri Semua yang dia lakukan hanya dikuasai oleh orang lain Orang semacam itu selalu ada dan tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini Melihat Ren Pia Oling berjalan di dalam kegelapan Kemudian mengobrol dengan beberapa orang Kemudian melihatnya kembali Zhang Hua berkata Apakah orang yang Pin Chang itu pun adalah saudaramu Namanya bukan Pin Chang Jawab Ren Pia Oling Belum pernah ada orang yang memanggilnya Pin Chang Orang memanggilnya dengan sebutan apa Zhang Ban Chang Apakah namanya adalah Zhang Ban Chang Namanya adalah Zhang Jupin Tapi orang memanggilnya Zhang Ban Chang Kata Ren Pia Oling Mengapa karena di kota ini hampir separuhnya adalah rumahnya Sekarang bagaimana sekarang hanya tinggal tanah kosong ini Tanah ini miliknya Zhang Hua Terpaku Benar Dia sudah jatuh miskin seperti itu Mengapa dia tidak mengambil kembali tanah ini dan berdagang sendiri Karena dia takut begitu mengambil kembali tanah ini Pada saat malam tiba Dia tidak mempunyai tempat untuk berjalan-jalan Karena itu dia memilih untuk menjadi miskin Dan lebih memilih melihat orang lain mengeruk uang di tanahnya Dia tidak miskin Masa tidak miskin Zhang Hua membalikan badannya untuk melihat Zhang Ban Chang Yang terlihat sosoknya di kegelapan Baju yang dipakainya sudah pantas dibuang ke tempat sampah Sepatu yang dipakainya pun sudah berbentuk seperti sandal Melihat penampilannya itu Zhang Hua menggelengkan kepala dan berkata Sudah seperti itu tidak disebut miskin Harus seperti apa baru dikatakan miskin Walaupun bajunya compang-camping Walaupun setengah rumahnya di kota ini telah terjual Tapi dia telah mendapatkan sahabat setengah kota ini Kata Ren Piao Ling Teman tidak bisa dibeli dengan uang Karena itu dia dinamakan Zhang Ban Chang Ren Piao Ling melihat Zhang Hua dan berkata Dan dia lebih kaya dari orang lain Dimatil sebagian orang Orang yang mempunyai teman lebih kaya daripada orang yang mempunyai uang Zhang Hua menarik nafas dan menggelengkan kepalanya Kemudian dia menghabiskan arak dan berkata Kalau begitu dia adalah orang yang aneh Karena dia orang aneh Maka dari bibirnya kita sering mendengar kabar aneh Mata Zhang Hua menjadi bercahaya Dia bertanya Apakah kau mendengar sebuah kabar aneh teman banyak Maka kabar yang didengar pun banyak Apa yang telah kau dengar Dia memberitahu kepadaku bahwa di kota ini di bagian barat ada sebuah tempat sampah Tempat sampah Zhang Hua terpaku Kau merasa kabar ini aneh Hanya orang yang tidak pernah melihat sampah baru merasa kalau kabar ini aneh Zhang Hua tertawa dan berkata lagi Paling sedikit babi pun pasti pernah melihat tempat sampah Dia memberitahu kepadaku bahwa ditumpukan sampah itu ada sekuntum bunga Ternyata babi ini belum pernah melihat sampah dan juga belum pernah melihat bunga Ren Piao Ling tidak meladeninya Dia terus berkata Tempat sampah ini adalah tempat di mana dulu istrinan Jun Wang tinggal Cahaya di mata Zhang Hua mulai terlihat Dia masih mengatakan kepadaku Begitu istrinan Jun Wang menghilang 20 tahun yang lalu Bunga ini mulai tumbuh Bunga apakah itu Zhang Hua mulai merasa kabar ini menarik Aku tidak tahu Tidak tahu tidak ada seorang pun yang pernah melihat bunga ini Seperti apakah bentuknya Zhang Hua paling tahu tentang berbagai macam bunga dan paling mengerti Dia tidak memiliki daun dan juga tidak mempunyai akar Jawab Ren Piao Ling Dia tumbuh dari tempat gelap dan dari pohon yang merambat Tidak ada daun, tidak ada akar Bijinya tidak begitu besar Begitu bunga ini keluar tunas maka muncullah bunga Jelas Ren Piao Ling Harus dibiarkan selama beberapa bulan baru bisa mekar dengan indah Setiap tahun bunga ini mekar dengan indah sekali Dia hanya mekar selama 4 hari Walaupun sudah layu dia masih sebesar kubis Begitu besarnya kah bunga itu Zhang Hua kaget Sebesar apakah bunga terbesar di dunia Bentuk bunga itu bagus dan terang Di atas bunga ada suatu benda seperti karang yang berada di wajah kita Bunga ini berat maka sering membuat bunga ini tidak bisa berdiri dengan tegak Jelas Ren Piao Ling Apakah kau pernah melihat bunga ini? Tidak pernah Jawab Zhang Hua Tapi aku pernah mendengar tentang bunga ini Zhang Hua minum aratnya lagi dan berkata Di bagian barat di sebuah negeri yang jauh ada sebuah negara tropis Dan sering mendapatkan hujan Ada semacam bunga yang tidak memiliki daun Tidak mempunyai akar Bunga itu sebesar dan setinggi anak yang berusia 5-6 tahun Di negara mereka bunga ini bernama apa bunga raja? Jawab Zhang Hua Dalam bahasa mereka disebut Lasano Apakah arti dari Lasano katanya itu adalah nama seseorang? Jawab Zhang Hua Orang itu yang pertama kali menemukan bunga ini Dan kabar ini tidak aneh Orang itu hanya babi Kata Zhang Hua Sambil tertawa Ren Piao Ling tertawa dan berkata Besok adalah tepat 20 tahun menghilangnya istri Wong Fu Dan juga mekarnya bunga itu di hari pertama Karena itu Wong Fu King Tian pasti akan datang ke tempat sampah itu Pertama dia datang ke sana adalah untuk mengenang mendiang istrinya Kedua adalah untuk melihat bunga aneh itu Kata Zhang Hua Ren Piao Ling mengangguk Kalau begitu Besok adalah hari terbaik bagimu untuk membunuh Nan Jun Wang Mungkin itu adalah saat yang paling tepat Kata Ren Piao Ling Wong Fu King Tian setiap tahun di hari yang sama akan pergi ke sana Dan selalu pergi ke sana sendiri Zhang Hua berpikir sebentar Pelan-pelan dia meminum araknya Kelihatan opera yang dimainkan oleh Nan Jun Wang adalah sebagai peran utama Ren Piao Ling tidak berkata bahwa itu salah Dia hanya minum araknya Sorot Mette Zhang Hua jatuh ke tempat gelap yang ada di kejauhan Tiba-tiba dia berkata Apakah tempat ini sangat dekat dengan rumah Nan Jun Wang betul? Sangat dekat? Kalau begitu mengapa kita tidak datang saja ke rumah Wan Fu Untuk memberitahukan hal ini kepadanya Tanya Zhang Hua Tunggu apa lagi? Ayolah aku menunggu seseorang Kau menunggu siapa? Menunggu seseorang yang pantas untuk ditunggu Mengapa harus menunggu dia? Karena aku memang harus menunggunya Begitu pentingkah dia? Tanya Zhang Hua Benar, apakah dia mempunyai kabar penting yang ingin dia beritahu kepadamu? Benar, apakah kabar ini ada hubungannya dengan Wan Fu King Tian? Dan kali ini Ren Piao Ling malas untuk menjawab Dia pelan-pelan meminum araknya dan dengan nikmat memakan ambla bebek kecap Kau ingin menunggu sampai kapan? Menunggu sampai orang itu datang Kalau dia tidak datang aku akan terus menunggu Apakah orang itu adalah ayahmu? Aku bukan ayahnya Suara seseorang menjawab dari belakang Zhang Hua Aku hanya bisa menjadi ibunya Suaranya serat dan rendah Tapi membawa daya tarik yang kuat Perempuan dengan suara seperti itu terasa sangat berbeda Begitu Zhang Hua membalikan badannya Dia sudah melihat seorang perempuan Zhang Hua tidak bisa melukiskan dengan kalimat bagaimana sosok perempuan itu Matahari sudah terbenam Bulan dambiam tergantung di atas langit Sinar bulan menyinari lapangan kosong itu Perempuan itu dengan santai berdiri di bawah sinar bulan Dia diam tidak mengatakan apapun Wajahnya sama sekali tidak ada ekspresi Sedikit pun tidak ada ekspresi Tidak bicara dan tidak bergerak Jarinya pun tidak bergerak Tapi Zhang Hua merasa kalau perempuan ini bergerak Seperti akan bicara Seperti ingin menceritakan bagaimana hidupnya yang sulit dan berpisahnya dengan orang-orang Apalagi sepasang matanya yang setengah tertutup hitam dan putih sehingga sulit dibedakan Terlihat dia seperti baru bangun dari tidur Saat sepasang Matthew ini jika melihatmu Maka kau akan merasa kalau dia sedang menceritakan kesedihannya dan rasa kesepian dalam hidupnya dan menceritakan percintaannya yang mendalam Setelah melihatnya, kau pasti akan merasa kasihan kepadanya Tapi begitu kau mendekatnya, tiba-tiba dia akan menjauh dan semakin jauh Seperti jauh berada di atas langit Seperti jauh di laut atau di gunung Zhang Hua belum pernah melihat perempuan semacam ini Tapi dia tahu kalau perempuan seperti itu adalah perempuan yang diidam-idamkan oleh laki-laki Hua Manxue cantik Tapi bila dibandingkan dengan perempuan ini Hua Manxue terlihat seperti gadis desa yang bodoh Ternyata orang yang ditunggu oleh Ren Piao Ling adalah dia Zhang Hua merasa sangat marah Tapi dia pun mengakui kalau perempuan ini memang pantas untuk ditunggu dan juga enak untuk dilihat Ren Piao Ling terus menatapnya Perempuan ini dengan sikap malas-malasan duduk di sebelah Ren Piao Ling Dengan santai dia mengambil cangkir arak yang berada di depan Ren Piao Ling Lalu dengan cepat dia menghabiskan arak itu Dia minum lebih cepat dari Ren Piao Ling Perempuan seperti dia, seharusnya bukan dengan care seperti itu minum arak Tapi caranya minum tidak membuat orang merasa dia adalah perempuan kasar Malah merasa kalau dia adalah seorang perempuan yang istimewa Membuat orang yang tidak mabuk menjadi mabuk Dia minum 7-8 cangkir Setelah itu baru mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Zhang Hua Senyumnya terlihat begitu malas Hanya orang yang bosan terhadap hidup ini baru bisa tersenyum begitu malas dan begitu dingin Sekarang dia mulai minum cangkir ke sembilan Zhang Hua mengangkat kepalanya untuk melihat bintang di langit dan juga melihat ke matanya Zhang Hua baru melihat cahaya bintang juga dan cahaya mati yang pudar di matanya Di sini ada seseorang yang terus menunggumu Zhang Hua berkata, apakah kau tahu siapa dia? Dia hanya tertawa malas Kalian ada perlu apa? Cepat bicaralah Zhang Hua sengaja tidak melihatnya Dan lebih baik jika kalian berbicara dengan singkat Karena kami masih mempunyai hal penting harus dikerjakan Ren Piao Ling tertawa dan berkata Jika arak belum cukup untuk diminum Biksu akan malas berbicara Biksu Zhang Hua terkejut Apakah namanya adalah Biksu benar? Mengapa perempuan ini bernama Biksu? Mengapa bukan Biksu nih? Zhang Hua terus melihatnya Kemudian dan melihat Ren Piao Ling dan berkata Kapan dia baru cukup minum Biksu? Tiba-tiba tertawa dan berkata Sampai aku mabuk Berarti itu cukup Mabuk tanya Zhang Hua Setelah mabuk Apakah dia bisa bicara? Tangan Biksu masih memegang cangkir Tapi sorot matanya menerawang ke tempat jauh Dengan santai dia berkata Yang kubicarakan adalah masalah mabuk Begitu banyak orang selalu berbahasa orang mabuk Ren Piao Ling tertawa Biksu tertawa lagi dengan malas Kemudian menepuk-nepuk pundak Ren Piao Ling dan berkata Kau sangat baik Sudah lama aku tidak melihat ada laki-laki sebaik dirimu Dia tertawa lagi dan berkata Pantas ada gadis yang cemburu kepada aku Cemburu seru Zhang Hua Siapa yang cemburu Biksu tidak menjawab Wajahnya menghadap ke arah lampu dan berkata Apakah kau melihat keriput di wajahku cahaya lampu sangat redup Walaupun Zhang Hua tidak begitu jelas melihat keriput di wajahnya Tapi kelihatannya dia sangat lelah dan juga letih Lelah terhadap kehidupan ini Di bawah sinar lampu melihat orang cantik Biksu tertawa Di bawah sinar lampu perempuan akan terlihat lebih muda dari umur yang sebenarnya Oh ya perempuan seumurku kadang-kadang bisa cemburu Dengan santai dia tertawa Apalagi gadis seumurmu Kau sudah mabuk Kata Zhang Hua Kau mulai mabuk Kata-kata mabuk yang diucapkan oleh seseorang adalah kata-kata yang jujur Biksu menarik nefas Tapi sayang orang-orang yang ada di dunia ini Kebanyakan tidak suka dengan kata-kata orang mabuk Aku senang mendengarnya Sela Renpia Oling Sorot metu Biksu melihatnya Kemudian menerawang ke tempat jauh Suaranya pun seperti terbang ke tempat jauh Apalagi yang kau dengar tidak salah Wajah Renpia Oling merubah Kau tidak salah dia mengangguk tapi tidak berkata lagi Renpia Oling juga terdiam Dia hanya berpikir Setelah lama dia baru berkata Terima kasih Kelak kau pasti masih memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepadaku Kata Biksu Sekarang lebih baik kalian cepat pergi Adik ini kalau terus menunggu dia akan marah Kata Biksu lagi Jika seorang laki-laki menyuruh perempuan untuk terus menunggu Dia bukan seorang laki-laki yang baik Kata Zhang Hua Bagaimana jika perempuan terus ditunggu oleh laki-laki itu tidak apa-apa Hanya, hanya apa Hanya kau harus ingat Laki-laki selalu tidak sabaran Mata Biksu menatap ke tempat jauh lagi Sekalipun kau pantas menyuruhnya untuk menunggu Tapi dia tidak akan berlama-lama menunggumu Tiba-tiba Zhang Hua terdiam Dia seperti mengerti kata-kata Biksu yang terdengar sedih itu Kami akan pergi Bagaimana dengan mutanya Ren Piao Ling Aku masih mau minum lagi Biksu tertawa dengan malas Aku akan menemanimu minum Kata Ren Piao Ling Mengapa kau harus menemaniku Karena aku tahu bagaimana perasaan seseorang Jika hanya minum sendiri Perasaan itu kalau tidak pernah dirasakan olehnya sendiri Maka dia tidak akan tahu Apapun perasaanmu Jika sudah terbiasa Maka ini tidak akan menjadi masalah Biksu berkata Pergilah Tidak perlu menemaniku Dia mengangkat cangkirnya Sewaktu dia mengangkat cangkirnya Zhang Hua tiba-tiba merasa dia sedang sendiri Berapa orang pun yang berada di sisinya Dia tetap merasa sendiri Itu sudah bukan rasa kesepian lagi Itu adalah suatu rasa kesepian Yang berasal dari hati yang sudah mati Ren Piao Ling terdiam Dengan perlahan dia berdiri Dan dengan pelan dia mengambil cangkirnya Lalu berkata Aku akan minum segelas lagi Baru akan pergi dari sini Aku tidak ingin ini menjadi yang terakhir Kata Biksu Pasti ini bukan yang terakhir Mereka berdua berselang Zhang Hua berdiri dan berkata Sekarang kita harus pergi Ren Piao Ling mengangguk Tidak menunggu kalian bercerita dulu Kami sudah selesai dengan kata-kata kami Hanya satu kalimat itu Kadang-kadang satu kalimat lebih kuat Dari sekedar basa-basi Sesudah itu Ren Piao Ling Segera berjalan ke tempat gelap Terpaksa Zhang Hua ikut pergi dengannya Tapi Zhang Hua masih sempat Membalikkan badannya untuk melihat Biksu Dia melihat badan Biksu yang kurus Pundaknya terlihat seperti sedikit bungkuk Di pundaknya seperti ada beban yang berat yang menghimpitnya Beban kehidupan Bayangannya tampak menyendiri Terlihat begitu lelah Sebuah tembok tinggi Dan sebuah pintu Ada sebuah gembok berkarat yang mengunci pintu itu Kecuali Bai Tian Yeu dan Xiexiao Yeu Tidak ada orang lain di tempat itu Mereka berdua melihat gembok yang berada di pintu itu Sudah beberapa tahun ini Ayahku selalu diam di sini Kata Xiexiao Yeu Tadi kau mengatakan bahwa ayahmu diam di sini Mungkin kelihatannya tidak mungkin Karena belum tentu Dia akan selamanya berada di dalam Bai Tian Yeu dengan diam melihat pintu itu Kalau ayah ada di rumah Pasti dia akan berada di dalam sana Kalau tidak, aku tidak tahu dia pergi kemana Barusan kau mengatakan bahwa dia masih berada di rumah Kata Bai Tian Yeu Tapi sekarang apakah ada atau tidak Kita pun tidak tahu Ucap Xiexiao Yeu sambil tertawa Dulu pun seperti itu Baru saja ayah menyapa dengan seseorang Hanya dalam waktu sekejap dia sudah menghilang Kemudian ada seseorang yang berada di kota lain yang melihat dia Setelah dicocokkan itu Hanya berlangsung dua jam kemudian Kalau begitu pintu digembok Bukan berarti ayahmu tidak berada di dalam Benar, di depan kakak Bai Aku tidak berani bohong Kata Xiexiao Yeu Aku benar-benar tidak tahu Apakah ayah ada di dalam atau tidak Bagaimana kalau kita berteriak dari luar Sepertinya ini tidak akan ada gunanya Walaupun aku belum pernah masuk ke dalam Tapi aku pernah berani mencoba care ini Kadang-kadang ayahku memang ada di dalam Tapi dia tidak akan menjawab Kata Xiexiao Yeu Dia sudah berpesan jika dia akan bertemu dengan seseorang Maka dia akan keluar dari sana Kau tidak perlu mengganggunya Kalau begitu harus dengan care merusak pintu ini Baru kita masuk ke sana Pastinya tidak hanya ada care ini Meloncat masuk melewati tembok pun Masih bisa dilakukan Xiexiao Yeu tertawa dan berkata lagi Sepertinya kakak Bai bukan orang yang akan Meloncati tembok dan masuk ke dalam Aku secara terang-terangan datang Untuk bertarung dengan ayahmu Tidak perlu dengan care meloncati tembok untuk masuk Kata Bai Tian Yeu sambil berpikir Kalau aku merusak pintu apakah kau akan melarang perbuatanku Seharusnya aku melarangmu Tapi aku tidak sanggup melarang kakak Bai Untuk apa aku menghabiskan tenaga dengan sia-sia Xiexiao Yeu tertawa Ini hanya sebuah pintu tidak perlu mengorbankan nyawa Untuk melindungi pintu itu Nonak Xie Kau benar-benar gadis pintar Ayahku banyak musuh tapi jarang mempunyai teman Kata Xiexiao Yeu sambil tertawa Walaupun Wisma Senjian terkenal Tapi tidak bisa melindungiku selamanya Menjadi putri Xiexiao Feng harus pintar Kalau tidak tidak mana bisa aku hidup lama Betul, ayahmu sangat terkenal Tapi orang-orang tetap ingin membunuhmu Kata Bai Tian Yeu Contohnya seperti suami istri Chayan Tidak ada seorang pun yang berani melarang mereka Siapa yang mengatakan tidak ada? Bukankah kakak Bai pernah menahan serangan mereka? Tanya Xiexiao Yeu Berani menyerang putri Xiexiao Feng Pasti dia bukan orang biasa Orang yang bisa melindungiku pun tidak banyak Seperti kakak Bai adalah contoh dari sedikit orang itu Nonak Xiexiao Yeu Jangan lupa aku kesini adalah untuk bertarung dengan ayahmu Kata Bai Tian Yeu dengan dingin Jangan cepat-cepat menganggap teman denganku Mengapa? Kau bertarung dengan ayahku bukan denganku Sama sekali tidak ada hubungannya denganku Bila bertarung dengan ayahmu Salah satu pihak pasti ada yang kalah Itu sudah pasti Tapi ini tidak apa-apa Kata Xiexiao Yeu Ilmu silat seperti kalian Kalah dan menang hanya selisih sedikit sekali Tidak akan terjadi pertumpahan darah Atau ada yang meninggal Belum tentu Kata Bai Tian Yeu Karena begitu pedangku keluar Tidak akan bisa dihentikan lagi Dalam satu jurus kau berhasil melukai suami istri Tayan juga berhasil mematahkan pedang Lin Ruoying Bukankah jurusmu bisa dikeluarkan dan bisa ditarik kembali Karena ilmu silat mereka terlalu rendah Aku belum mengeluarkan semua jurusku Bai Tian Yeu tertawa Kau dan ayahku bertarung Kau tidak perlu mengeluarkan seluruh tenagamu Kata Xiexiao Yeu Pesilat tangguh bertarung menggunakan teknik Tidak perlu menggunakan tenaga besar Kadang-kadang hanya berhadapan dan melihat saja Kau sudah tahu siapa yang akan menang atau kalah Kau ternyata juga pesilat tangguh Kalau tidak kau tidak akan berkata seperti itu Mata Bai Tian Yeu menjadi bercahaya Jika belum sampai di tahap itu Kau tidak akan memiliki perasaan seperti itu Kakak Bai, aku adalah Putri Xiexiao Feng Aku adalah nona rumah generasi Wisma Senjian Aku pun tidak boleh memiliki ilmu silat yang terlalu rendah Bai Tian Yeu melihatnya Tiba-tiba dia berkata Dengan tingkat ilmu silatmu seperti ini Sebenarnya waktu itu kau tidak usah takut dikejar-kejar Dan kau tidak perlu mencari tempat untuk bersembunyi Karena ilmu silat mereka tidak setinggi dirimu Hatik Xiexiao Yeu sangat terkejut Dia tidak menyangka kalau Bai Tian Yeu akan begitu teliti menilainya Dan dia menyelidik sisi lainnya Otaknya langsung berputar cepat Dia telah mengambil suatu keputusan Dengan kera pada akan menutupi Akhirnya dia memutuskan lebih baik bicara dengan jujur Karena itu dia tertawa dan berkata Kalau ilmu silatku lebih rendah dari mereka Mana mungkin aku lari dari mereka Kalau begitu kasengaja lari ke sui Yeu Lu bisa dikatakan seperti itu Jawab Xiexiao Yeu Aku tahu suami istri itu sangat lihai Aku ingin melihat siapa yang sanggup menekan mereka Juga ingin tahu dengan nama ayah yang begitu terkenal Apakah pada saat putrinya mengalami kesulitan Akan ada seseorang yang akan menolongku Apakah hal ini membuatmu tidak suka benar Waktu itu semua yang berada di sui Yeu Lu adalah pendekar terkenal Alcirnya hal itu malah membuatku kecewa Xiexiao Yeu melihat Bae Tian Yeu Kemudian dia tertawa dan berkata Tapi aku pun mendapatkan hasil Aku bisa kenal dengan pendekar yang masih begitu muda Seperti kakak Bai Bukan karena keadilan dan kebenaran Maka aku menolongmu paling sedikit Kau sudah menolongku Karena aku saat itu Aku memang sedang ingin mencari suami istri Tayan Untuk kewajak bertarung Kata Bai Tian Yeu Aku yakin Aku bisa menang dari mereka Kalau tidak aku akan Tidak akan berbuat bodoh Sampai mempertaruhkan nyawa Supaya bisa menolongmu Aku mengetahui hal ini dengan jelas Kata Xiexiao Yeu Waktu itu aku dan kakak Bai Sama sekali tidak saling kenal Aku pun tidak mempunyai alasan meminta kakak Bai menolongku Bai Tian Yeu melihatnya Kemudian tertawa dari berkata Kau sangat bisa menghibur dirimu sendiri Aku hanya berpikir Jika kau menyuruhku mengorbankan nyawa dan menolong orang yang tidak kau kenal Aku pun tidak akan mau Dengan sorot meta lembut dan penuh dengan perasaan Xiexiao Yeu melihat Bai Tian Yeu kemudian dengan suara lembut Dia berkata Kecuali seseorang yang ku cintai Demi dia Aku telah melakukan apapun Apakah kau sudah menemukan orang seperti ini belum? Jawab Xiexiao Yeu Tapi aku percaya aku bisa mendapatkannya dengan cepat Sorot matanya terlihat sangat lembut Tapi di mata Bai Tian Yeu semua ini terlihat biasa-biasa saja Bai Tian Yeu tidak mengerti apa yang sedang dia katakan Bai Tian Yeu seperti ingin cepat-cepat menyelesaikan pembicaraan ini Dia masuk ke pintu itu Mengulurkan tangan kanannya dan memegang gembok pintu itu Terima kasih telah menonton!